Persik Kediri bertekad sapu bersih 3 laga sisa, skuad macan putih berlatih di bawah guyuran hujan. Persik Kediri akan kembali melakoni laga lanjutan Liga 1 pada Kamis 30 Maret 2023 mendatang. Sebelumnya, Persik berhasil menang saat melakoni laga tunda kontra Persita Tangerang di Stadion Brawijaya Kediri. Hasil positif tersebut membuat skuad berjuluk macan putih tersebut sukses menang 7 kali beruntun di beberapa pertandingan terakhirnya. Menyongsong laga yang akan datang, Persik Kediri dibawa asuhan pelatih Divaldo Alvis berkomitmen untuk menyapu bersih poin. Kami mau menang di sisa laga yang ada, kata Divaldo Alvis, Senin 27 Maret 2023. Diketahui, Persik masih memiliki 3 pertandingan terakhir, yakni melawan Dewa United, Persik Kabo dan Persis Solo. Untuk menyapu bersih poin, para skuad macan putih terus melakukan latihan keras di bawah pengawasan pelatihnya. Latihan-latihan menguji taktik dan strategi terus dilakukan. Bahkan, mereka tak segan berlatih di bawah guyuran hujan. Karena untuk bisa menang tidaklah instan. Kami latihan terus, meski hujan, kami tidak mau bersantai. Diperlukan kerja keras untuk mencapai tujuan, papar Divaldo Alvis. Daerah Kediri sendiri beberapa waktu belakangan kerap diguyur hujan ketika sore hingga malam hari. Hal tersebut tak menggoyahkan semangat punggawa Persik untuk tetap berlatih. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, latihan di bawah guyuran hujan mau tak mau harus dilakukan. Sebab, cuacanya memang sedang demikian. Latihan ini, lanjutnya, juga sebagai upaya penyesuaian tubuh para pemain jikalau mereka harus bertanding saat hujan. Gimana lagi cuacanya di Kediri sedang hujan? Hitung-hitung sambil latihan dan penyesuaian kalau nanti harus bertanding ketika hujan, paparnya. Divaldo Alvis berharap, di sisa tiga laga terakhir skuad asuhannya bisa menyapu bersih poin supaya peringkat Persik Kediri bisa naik lagi. Kami mau perbaiki prestasi, untuk itu jalan satu-satunya hanya dengan dapat poin penuh, pungkasnya. Hadapi Dewa United, Persik Kediri tanpa paha bol dan Yusuf Meilana. Persik Kediri memboyong 22 pemainnya ke Tangerang untuk melakoni laga pekan ke-32 melawan tim Tuan Rumah Dewa United pada Kamis tanggal 31 Maret tahun 2023. Skuad berjuluk Macan Putih ini optimistis akan kembali meraih kemenangan dan membawa pulang tiga poin dari kandang Dewa United. Kepercayaan diri Persik Kediri semakin tinggi setelah tim kebanggaan Persik Mania tersebut sukses menang tujuh kali berturut-turut dan mengalahkan beberapa tim papan atas. Kami berangkat ke Tangerang hari ini. Semoga besok Kamis bisa pulang membawa tiga poin untuk Persik Mania, kata pelatih kepala Persik Kediri Divaldo Alvis. Meski begitu, Persik tak bisa membawa serta semua pemainnya, termasuk Ferinando Pahabol yang di laga kontra Persita Tangerang berhasil menyumbangkan gol. Winger linca asal Papua tersebut diketahui tengah cedera pasca laga tersebut dan harus menjalani sesi pemulihan terlebih dahulu. Selain Pahabol, Yusuf Meilana juga masih belum bisa bergabung. Dia masih dalam pemulihan cedera, ujar pelatih asal Portugal tersebut. Sementara itu, penjaga gawang Kurniawan Kartika Aji yang sempat ditarik keluar saat laga kontra Persita Tangerang lalu karena mengalami benturan keras tetap di bawah dalam lawatan ini. Begitu juga dua pemain yang mengalami sakit dan tidak masuk dalam line-up di laga terakhir yakni Alham Rahehan Nusa dan Arthur Irawan telah pulih dan disiapkan untuk mengamankan target meraih poin di kandang Tangsel Warrior. Persiapan taktik dan strategi telah kami siapkan, karena Dewa United di putaran kedua juga telah berubah dan memiliki organisasi permainan yang sangat baik. Namun kondisi tim Persik juga sangat positif, tentu kami tetap menginginkan hasil maksimal nantinya, yang pasti seluruh pemain harus fokus serta disiklin penuh saat pertandingan nantinya, tutup di Valdo Alvis. Terima kasih telah menonton!